Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Oke guys, ada Saweria dari Ye Chen ya Min, kalau selesai lanjut Swallowed Star atau Legend Martial Immortal Sehat selalu semuanya Nanti diputuskan ya, Min masih bingung teman-teman Kalau untuk Swallowed Star itu agak beda dengan novelnya, jadi sulit ya Dari Lou Feng, waduh tadi ya Sesuai, gue harap ada perkembangan videonya Min, kayak Adnim yang asik banget dilihat Nah, kemarin tuh udah agak lama ya Mimin tuh bikin yang ada videonya teman-teman Tapi lebih pada suka itu mereka dengerin suara Mimin ketimbang lihat videonya ya Jadi akhirnya Mimin cuma kayak gambaran aja gitu Oke, makasih ya yang udah Saweria Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu Amin Putriku sayang berhenti menangis Ibu telah kembali Suan Yuanro memeluk Sui Ying Tian Sun dengan tenang Dia berkata bahwa putrinya tidak boleh menangis Tetapi air matanya terus jatuh Aku tidak menangis Aku hanya terlalu bahagia Sui Ying Tian Sun tersedak dan berkata Ibu, penampilanmu telah berubah Dan ranahmu juga menjadi lebih rendah Apakah kamu terakhir kembali sebagai manusia? Suan Yuanro tersedak dan berkata Ya, ibu beringkarnasi sebagai manusia Telah terbang dari alam fana sampai ke alam abadi Dan akhirnya ke alam dewa Harapan terbesar ibu adalah menemukanmu Sui Ying Tian Sun masih memeluk Suan Yuanro dengan erat Dia cemberut dan menangis tidak puas Ibu, mengapa kamu baru menunjukkan diri sekarang ini? Kamu telah tiba di alam dewa Kamu tahu di mana putrimu berada Dan kamu telah melihatnya Tetapi mengapa kamu tidak mengenali putrimu? Suan Yuanro melepaskan Sui Ying Tian Sun Meraih tangannya dan mengelah nafas Ibu juga merindukanmu Tetapi waktunya belum matang Pada saat itu Ibu tahu bahwa kamu adalah murid dari Si Yuan Supreme Dan aku menduga bahwa kamu ingin membahaskan dendam ayahmu Si Yuan Supreme sangat kuat Ibu khawatir setelah dia mengenalimu Dia akan menghabisimu Sui Ying Tian Sun menganggu dan berkata Aku mengerti Setelah itu Sui Ying mengerucutkan bibirnya Dan berlutut di depan Suan Yuanro dengan air mata berlinang Xiao Ying tidak berbakti Setelah melihatmu untuk pertama kalinya Pada upacara ulang tahun Li Xi'in dan Li Xi'in Karena kamu melihatku beberapa kali Aku ingin menghabisimu Saat itu Kamu berlutut di depanku Aku mengatakan bahwa kamu pengecut dan penangis Sui Ying Tian Sun berkata dengan mulai menangis lagi Sampai sekarang Aku menyadari bahwa kamu ingin mengenaliku Dan kedua kalinya Kamu mengikutimu Shen Tian Sun pergi ke tempatku Ketika aku melihatmu Kamu tidak bisa menandiri untuk tidak menyentuh ayunan Dan aku sangat marah padamu Hatimu saat itu pasti sangat sakit Sangat menyakitkan Aku kasihan pada ibu Setelah itu Sui Ying Tian Sun menundukkan kepalanya Gadis bodoh Putri ibu yang baik Ibu tidak menyalahkanmu Ibu benar-benar tidak menyalahkanmu Suan Yuan Ru membungkuk dan membantu Sui Ying berdiri Suan Yuan Ru menyeka air mata di pipi Sui Ying Tian Sun Ibu dan anak itu berpelukan lagi Setelah waktu yang lama Sui Ying tersenyum Mulai sekarang Aku akan memiliki seorang ibu yang mencintaiku Sui Ying Tian Sun melepaskan Suan Yuan Ru Dan tertawa di aula Melihat putrinya yang berbahagia Wajah Suan Yuan Ru yang menajubkan Dipenuhi dengan senyum memikat yang bahagia Oh ibu Sui Ying Tian Sun bertanya Lalu mengapa kamu milih untuk mengenali putrimu sekarang? Setelah itu Senyum di wajah Sui Ying Tian Sun menghilang Ibu Aku mengerti Untuk tunanganmu Jing Yun Dia pasti telah menghabisi San Su Seng Bae Suan Ki dan Yu Wensu Kemudian mengetahui bahwa Ling Xia akan mengundangku Untuk datang dan melakukan teknik deduksi besar Ya, Xiao Ying Kamu sangat pintar Kamu benar Kata Suan Yuan Ru Ibu Aku tidak punya niat lain Selama ibu memintanya untuk melakukannya Aku akan melakukan sesuai dengan instruksi ibu Tapi Sui Ying Tian Sun ragu-ragu Tapi apa? Suan Yuan Ru maju selangkah dan meminta tangan Sui Ying Tian Sun Sui Ying Tian Sun berkata Tapi Bagaimanapun Hong Ming Supreme adalah ayah kandungku Apapun yang terjadi Tapi Ling Xia Tian Sun Raja Dewa Tertinggi dan San Peng Lalu bersama si Yuan Supreme dan Sing Tian Supreme menghabisi ayah Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pernikahan dengan muridmu semua Aku benar-benar tidak tahu Mendengar ini Suan Yuan Ru berkata dengan nada meminta maaf Xiao Ying Ini adalah cerita yang panjang Ibu akan memberitahumu secara langsung Ya Sui Ying Tian Sun menganggut Pada saat yang sama Di kamar di lantai 2 pavilion VIP Tan Yun terus mundar-mandir Bergumam pada dirinya sendiri Mengapa ibu dan anak belum saling mengenali? Mengapa Robert tidak memanggilku? Tan Yun Ayolah Putriku dan aku menunggumu di kuil Klenro Pada saat ini Suara indah Suan Yuan Ru terdengar di benak Tan Yun Dan Tan Yun menghilang dengan penuh semangat Saat berikutnya Tan Yun keluar dari udara tipis dari lobby di lantai pertama pavilion Yuner ada apa denganmu? Kamu sangat bersemangat Kata Raja Dewa Bai Cheng Ya Yuner ada apa? Raja Dewa Mu Feng juga ikut bingung Tan Yun penuh semangat dan berkata kepada mereka berdua Karena Sui Ying Tian Jun setuju untuk menyembunyikan pembunuhan itu untukku Setelah melakukan teknik deduksi besar Setelah transmisi suara Tan Yun langka ke kuil Rasroh dan menghilang dari pandangan mereka berdua Raja Dewa Mu Feng dan Raja Dewa Bai Cheng saling memandang dengan tidak percaya di wajah mereka Mereka benar-benar tidak tahu Bagaimana Suan Yuan Ru meyakinkan Sui Ying Tian Jun Keduanya tahu bahwa Sui Ying Tian Jun Adalah seseorang yang bahkan tidak memberi muka pada Ling Xia Tian Jun Mengapa dia berjanji pada Suan Yuan Ru? Ketika keduanya bingung Mereka merasa lega Jadi Tan Yun telah aman Begitu Tan Yun memasuki kuil Dia berjalan menuju Sui Ying Tian Jun dengan penuh semangat Dengan air mata kegembiraan Berkilat di mata bintangnya Tan Yun membuka tangan dan berkata dengan penuh semangat Xiao Ying putri ayah yang baik Dengan mengatakan itu Tan Yun memeluk Sui Ying Tian Jun Menyingkir dari Tian Jun ini Sui Ying Tian Jun berteriak dingin Membuat Tan Yun berhenti Sui Ying Tian Jun memandang Tan Yun dengan tidak senang Memang benar Bahwa kamu adalah tunangan ibuku dalam hidup ini Tapi aku bukan putrimu Jangan bicara omong kosong Tan Yun memandang Sui Ying Tian Jun dengan heran Sui Ying Tian Jun tertawa Apa yang kamu khawatirkan? Aku belum memberitahu putriku tentangmu Oh jadi seperti itu Tan Yun tersenyum canggung Melepaskan tangannya yang terbuka Dan menyentuh kepalnya dengan tangan kanannya Aku sudah menunggu terlalu lama Sekarang bisakah aku terburu-buru? Tanpa menunggu Suan Yuan Ro berbicara Sui Ying Tian Jun memelototi Tan Yun Lalu meraih lengan Suan Yuan Ro dan berkata Ibu, bagaimanapun juga Aku tidak peduli Bahkan jika kamu dan dia menikah di masa depan Aku bukan putrinya Dan aku tidak akan menyebut dia ayah Anak yang bodoh Kamu salah paham Suan Yuan Ro memandang Tan Yun Dan tersenyum penuh kasih Putriku, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Siapa? Sui Ying Tian Jun mengangkat talisnya Namun kata-kata Suan Yuan Ro membuatnya berdiri di sana dengan linglung Dan dia tidak bisa tenang untuk sementara waktu Suan Yuan Ro tersenyum dan berkata Nama dia adalah Tan Yun Dia adalah orang yang telah melewati seratus ribu kehidupan Sebelum mereinkarnasi dunia Dia adalah Hong Ming Supreme dan ayah kandungmu Sui Ying Tian Jun yang tertegun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama Dia tidak bisa mempercayainya Pertama-tama Dia tahu bahwa ayahnya sudah meninggal setelah bereinkarnasi Jadi bagaimana dia bisa muncul di depannya lagi? Kedua Jika pria di depannya adalah ayahnya Maka dia adalah pembunuh ibunya Bagaimana mungkin ibunya memaafkannya? Juga Jika orang di depannya adalah ayahnya Dan dia juga pembunuh kakeknya Bagaimana mungkin sang ibu melupakan belas dendam? Bingung Sui Ying Tian Jun gemetar Ibu jangan berbohong kepada putrimu Apakah dia benar-benar ayahku? Ya itu benar sekali Suan Yuan Ro tersenyum Melihat penampilan Sui Ying Tian Jun Yang masih bertanya-tanya Dia berkata Tan Yun Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera membuktikannya? Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berbisi Jin Yi Musin Keluarlah Baik Tuan Mengikuti serangkaian suara hormat Sebelas pedang Dewa Hong Meng dengan atribut berbeda Dan pedang pembante Dewa Hong Meng terbang keluar dari alis Tan Yun Dan ditangguhkan di depan Sui Ying Tian Jun Mata indah Sui Ying Tian Jun melebar Ini, ini memang padang ayahku Jin Yang ini disebut Huo Wu Dan yang ini disebut Sian Chen Apakah kamu benar-benar ayahku? Tentu saja Tan Yun tersenyum dan berkata Putriku jika kamu tidak percaya Lihat ini Tan Yun melepaskan kekuatannya dan memadatkan gambar memori Pada gambar, adegan yang Tan Yun dan ibunya habiskan bersama di kota Dewa Klenro Setelah memastikan bahwa Tan Yun adalah ayahnya Sui Ying Tian Jun menatap Tan Yun dengan air mata berlinang Dia tidak memanggil ayah Tetapi menatap Suan Yuanro dan menangis Ibu, dia meninggalkan kita selama bertahun-tahun Dan bahkan menghabisi kakek dan kamu Bagaimana kamu bisa memaafkannya? Dia benar-benar kejam Dia meninggalkan kami tetapi menikah dengan Raja Dewa Ruang dan Waktu Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya Mengapa kamu memaafkannya? Melihat Sui Ying Tian Jun yang menangis Tan Yun tidak menjelaskan Dia terus meminta maaf dengan tulus Alasan dia tidak menjelaskan sangat sederhana Karena dia memang ayah yang tidak kompeten Dan dia bahkan tidak tahu dia punya anak perempuan sampai kematiannya Apapun alasannya Dia tidak memenuhi tanggung jawab sebagai ayah Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah Oleh karena itu, Tan Yun tidak membela diri Tidak ada keraguan Bahwa pendekatan Tan Yun benar dan jantan Sui Ying Tian Jun menangis Mengepalkan tinjunya dan memukul dada Tan Yun Bisakah kamu menebus masam kecilku dengan mengatakan aku minta maaf? Taukah kamu? Ketika aku masih kecil Aku bertanya kepada ibu berkali-kali di mana ayah Apakah ayah tidak menginginkan kita lagi? Ibu berkata setiap kali ayah adalah seorang pria yang sibuk Kamu memiliki hal-hal penting untuk ditangani Dan kamu akan segera kembali kepada kami Baru setelah ibuku memimpin pasukan klan roh Untuk bertarung sampai mati bersamamu Dan mati di tanganmu Aku mengetahui dari selip batu kiyo yang ditinggalkan ibuku Bahwa kamu adalah ayahku Sui Ying Tian Jun terus memukul di Tan Yun Dia terisak-isak Taukah kamu? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa Ibuku telah menggambarkan kamu sebagai ayah yang hebat Dan kamu? Kamu meninggalkan ibu dan aku Lalu menikah dengan Raja Dewa Ruang dan Waktu Kamu benar-benar sialan Mendengarkan kata-kata Sui Ying Tian Jun untuk pertama kalinya Tan Yun meneteskan air mata penyesalan di depan Suan Yuan Ru Dikatakan bahwa pria tidak mudah menangis Tetapi sebenarnya mereka belum sampai pada titik kesedihan Baru kemudian dia tahu bahwa di masa lalu Suan Yuan Ru sangat baik pada dirinya sendiri Dan tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dia di depan putrinya Tan Yun membiarkan putrinya terus memukulinya dan menuduhnya Pada saat ini Dia seperti ayah yang sederhana dan jujur Yang tidak tahu bagaimana membenarkan Dalam hatinya Selama putrinya bisa merasakan lebih baik Tidak masalah jika dia ditegur Dan dia hanya punya satu pikiran Bahwa putrinya akan merasa lebih baik itu saja Suan Yuan Ru disamping Suan Yuan Ru disamping mendengarkan kenangan putrinya Dia menetap Tan Yun dan meneteskan air mata kesedihan Rower, aku minta maaf Aku minta maaf untuk kalian berdua Mata Tan Yun kabur karena air mata dan hatinya terpelintir Aku benar-benar minta maaf Apakah kamu hanya bisa meminta maaf? Sui Ying Tian Sun menangis dengan mata bengkak Xiao Ying, jangan salahkan ayahmu Dia juga mengalami kesulitan Suan Yuan Ru menyeka air matanya dan berkata Dalam analisis terakhir Yang salah adalah kakekmu bukan ayahmu Ibu, apa maksudmu? Sui Ying Tian Sun tersedak Aku tidak mengerti Suan Yuan Ru berkata Xiao Ying, sebenarnya Alasan mengapa ayahmu melarikan diri dari pernikahan Adalah karena kakekmu ingin menghabisinya Jadi ayahmu harus melarikan diri Kakekmu tidak mati Tapi dia berpura-pura mati untuk menyesatkan ibu Dan berbalik melawan ayahmu Mendengar ini Kebencian Sui Ying Tian Sun terhadap Tan Yun hampir menghilang Ibu, bagaimana kakekku bisa melakukan ini? Ini terlalu berlebihan Karena kakekku belum mati di mana dia sekarang Suan Yuan Ru berkata Kakekmu sekarang berada di aliran yang sama dengan Raja Iblis Dan dia sekarang berada di alam semesta luar Mendengar kata-kata itu Sui Ying Tian Sun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung Bagaimana kakek bisa bersama dengan Iblis? Aku mengerti Kakekku ingin menggunakan tangan Iblis untuk menghancurkan tiga alam dewa utama Dan mendapatkan kembali kekuasaan di alam dewa Hongming Tapi jika itu masalahnya Berapa banyak orang yang akan mati? Suan Yuan Ru mengelah nafas lega Ibu berharap kamu dan ayahmu akan menjadi lebih kuat lebih awal Dan menyarankan kakekmu untuk kembali Juga Xiao Ying Kamu tidak memiliki cinta ayahmu ketika kamu masih kecil Suan Yuan Ru berkata dengan jujur Aku tidak memberitahu ayahmu tentang melahirkanmu Jika tidak Jika ayahmu tahu Dia pasti akan menemuimu Jadi jangan salahkan ayahmu Mendengar ini Sui Ying Tian Sun menganggu dan berkata Baiklah Segera Sui Ying mengadap Tan Yun berlutut dan berkata dengan tulus Putri telah melihat ayah Apa yang dikatakanku barusan menyakiti ayah Ayah Tidakkah kamu ingin marah dengan putrimu? Tan Yun dengan bersemangat membantu Sui Ying berdiri Dan langkah Sui Ying selanjutnya membuat Tan Yun merasa sangat senang Sui Ying Tian Jun tersingum dan membuka tangannya Ayah Ayo berpelukan Tan Yun menangis dalam sekejap Tan Yun menahan emosinya dan memeluk putrinya erat-erat Putri ayah yang baik Oke guys ceritanya sampai sini dan Sungguh membagongkan banget ya Aduh Penuh bawang asli ya Dan Eh malah keuntungan ya Berarti Di next bakal ada perlindungan dari orang kuat ya Termasuk anaknya Tan Yun ini ya Yaitu Sui Ying Tian Jun Di ranah Tian Jun tingkat berapa Mimin kurang tahu belum dijebutkan jelas ya Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya